Ini ya, gue nampak lagi, eh Mat, Mat, anak tidak mencaput perkhidmatan anda sedikitpun, oke? Tidak mencaput perkhidmatan anda sedikitpun, hanya persyaratannya harus dipenuhi Mat. Pada kesempatan ini kita jumpa lagi, pastinya saya menjadi jembatan terkait tentang Habib Rumar, Bina Abdina Azegaf, agar bisa bertemu dengan Haji Imaduddin terkait tesis ilmiahnya beliau, dan juga terkait tentang tesis ilmiahnya Haji Imaduddin. Nah, pada kesempatan ini, Anda mungkin sudah menonton sebuah video dari Hani Farhan, dan juga bahwasannya Hani Farhan tersebut sudah memfasilitasi dari tempat dan juga katanya ulama pakar nasab. Nah, untuk hal tersebut bagaimana untuk tanggapan Habib Rumar? Jazakumullah Hassan, terima kasih. Jazakumullah Hassan, khairul jazak, sebaik-baiknya Pak Nazan. Terkait fasilitas yang disediakan oleh beliau, kita terima kasih, tapi perlu digarisbawahi, Habib Rumar, bukan hanya beliau yang punya fasilitas untuk pertemuan, sebenarnya kita juga ada fasilitas untuk pertemuan, tapi ada perlihatan, ada perlihatan. Syarat utamanya, sebenarnya bukan fasilitasnya, saya katakan dari awal adalah tempat terbuka, tentukan tempat terbuka. Dan syarat utamanya adalah ada ulama pentas hek. Nah, itu perlu digarisbawahi, Habib. Kalau cuma fasilitas, Habib, saya juga bisa tunjukkan, ada beberapa ulama, ada beberapa mu'ibin, ada beberapa kawan-kawan kami, beberapa teman-teman kami, ya, dia siap untuk memberikan tempatnya kepada kita, yang steril, yang aman, yang netral. Begitu, Habib. Terima kasih. Nah, untuk terkait tentang ilmuwan-ilmuwan yang dihadirkan, kedua profesor tersebut, nanti saya tampilkan ini gambarnya. Nah, kedua profesor tersebut menurut Habib bagaimana? Masya Allah, tabarakatullah, s.a.w. S.a.w. Kedua profesor ini adalah seorang yang tentu, seorang yang alim, tentu. Mereka adalah seorang yang luar biasa di dalam kemwannya, karena sampai mendapatkan, yaitu, gelar profesor. Tetapi, maaf, sekali lagi, sekali lagi, maaf, saya maaf-maafnya. Kak Ima dan Kak Farah, minta maaf, maaf, minta maafkan. Kita minta maaf, bahwa yang kita minta ini, ulama nasabah, pakar nasabah. Karena sebenarnya kami, kami, saya sendiri, belajar langsung kepada ulama nasabah, kepada ulama pakar nasabah. Kami belajar langsung. Tak laki. Bukan semarangan. Tesis ilmiah yang kami buat, ini bukan semarangan. Jadi kalau mau diperdebatkan, ayo dong yang sehat. Sebagaimana di dalam persidangan? Ketika terjadi suatu masalah, ketika terjadi suatu muskir, ketika terjadi suatu masalah, maka yang didatangkan pakar-pakar dari masalah tersebut. Pakar pidana. Tidak masalah pidana yang muncul, pakar pidana. Masalah ujaran kebencian, yang muncul pakar bahasa. Jadi jangan urusan nasab, yang muncul pakar hadis, pakar pikir, dan seterusnya. Maaf, itu namanya tidak nyambung, Sudara. Maaf, terima kasih. Berarti ini Habib Umar menolak terkait dua pakar tersebut yang dihadirkan oleh Fasilitas Koro dan Habib Farhan tersebut? Untuk hadir silakan. Untuk hadir silakan. Tapi pakar nasabnya mana? Untuk hadir silakan. Saya tidak menolak. Siapapun untuk hadir. Tidak menolak. Siapapun untuk hadir, saya tidak menolak. Foto, silakan. Data. Tetapi pakar nasab harus ada. Sebagai berarti. Berarti kunci dari hal itu yang disampaikan oleh Habib Umar adalah orang yang ahli dalam bidang nasab atau ulama'an nasabah. Itu kuncinya? Pakar nasab. Betul. Yang diakui, yang sangatnya metasir, Habib. Karena kalau kita nawalin, misalnya kita punya ulama'an nasabah, misalnya, misalnya, maaf, misalnya kita punya ulama'an nasabah, tapi kan dari Ba'alawi. Kalau dari Ba'alawi, pasti mereka menolak. Nah, sementara saya mau tanya dari mereka, dari coik-coik sahabat-sahabat kita, misalnya dari si Imad, si Farhan, si Zain, dan lain. Ada nggak dari teman-teman antum yang sudah tak lagi belajar nasabah dari gurunya, 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 kemudian menyelidiki nasabah Alawi? Silakan. Pengelidikannya kemudian dijadikan suatu risalah atau suatu tesis ilmiah yang baru bisa dikatakan pakar dalam urusan nasabah. Pernah bertemu dengan ulama'an nasabah sejunia atau misalnya dari seterusnya. Terima kasih, Habib. Gitu saja. Saya sendiri masih menunggu jawaban dari pihak Hani Farhan. Tapi berharap, Habib, bahwa mereka ini bisa mengeluarkan ulama'an nasabah karena antum tidak akan mencabut pernyataan antum menantang Haji Himad Uji tersebut, kan? Iya dong. Iya dong. Pakkan nasabnya, ngapain nyambut? Ya Allah. Berarti Max, ya Allah. Ini ya. Gakak keluar lagi. Eh, Mat. Mat, anak tidak mencabut pernyataan Anda sedikitpun. Oke? Tidak mencabut pernyataan Anda sedikitpun. Hanya persyaratannya harus dipenuhi, Mat. Oke, teman-teman. Ilmu cepet sukanya triak-triak Ditantang beban Hei malah berat-berat Hei tak kosong sukanya ngebohong Ahlak pecan suka cari kesalahan Gagung memang jago berbohong Taga berbohong Kiang juara Dgabung 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 Galah Di casa E family Ema Ini paham informal selamat menikmati